Kita ketemu dalam satu kesempatan, kemudian juga Pak Wedi yang memang dari tahun lalu saya sudah Saya sudah sampaikan, Pak Wedi ini selalu menemani saya sebagai moderator, kenapa mau jadi pembicara, kemudian hari ini saya dapat kabar kundingan Jadi Pak Wedi juga menjadi pembicara, sehingga saya banyak mengetahkan kisah-kisah inspirasi beliau yang biasanya kalau sebagai moderator Beliau ceritanya tidak terlalu panjang, karena kalau panjang-panjang yang dikira narasumber Jadi ceritanya hanya sikan-sikan tapi menarik, kadang-kadang di awal pembabaran, kadang-kadang di akhir pembabaran Tapi hari ini saya mendengar selama sekitar 45 menit kisah-kisah beliau yang sangat bagus sekali Itu tentu kita berbahagia atas kemajuan saudara Airbus dan juga saudara Wedi untuk Anda semua Saudara-saudara, lebih bahagia lagi karena ini adalah kunjungan saya yang pertama di STABN Sriwijaya Sekolah yang sudah cukup lama saya dengar, tetapi saya belum punya karma baik untuk berkunjung Karena belum ada undangan Ya, kemudian hari ini saya dikasih kesempatan dan saya senang sekali Apalagi tadi ketemu dengan Bapak Supati Yang beliau sudah saya kenal sejak saya masih pakai baju putih hari itu ya Ya, saya masih, tadi kan ada fotonya sedikit, saya pakai baju putih setelah dipotong Kemudian saya pakai baju putih namanya Anagarikan Kemudian saya ke Jakarta Saya ke Rihara Buda Meta Tinggal di sana dengan Pak Dewi Kemudian Pak Supati juga masih kuliah hari itu di situ Dan kita tiap pagi ketemu, mungkin centeng, mungkin hampis centeng, dan lain sebagainya Sehingga tadi ketika beliau menyampaikan Tapi masih ingat saya Saya rasanya ingat-ingat Ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat Karena ya namanya orang kan berubah ya Jadi setelah saya bayangkan tanpa kumis Oh, ingat-ingat Ya, dan beliau sudah menceritakan perjuangan yang beliau Membangun STABN Sriwijaya ini Dengan perjuangannya yang luar biasa Mulai dari tahun 2003, 2005, dan seterusnya Sampai pindah ke lokasi ini Lokasi 6000 meter Mendapatkan lagi lokasi yang lain 8000 meter Beliau menceritakan dengan baik sekali Sehingga saya sangat-sangat taguh Sangat-sangat mengapresiasi beliau Atas perjuangannya yang luar biasa Untuk kemajuan masa depan Umat Buda Indonesia Luar biasa sekali Mudah-mudahan selalu sukses STABN Sriwijaya ini juga selalu sukses Dengan prodinya yang demikian bagus Jangan baru mendengar prodinya Ataupun jurusan-jurusan yang disampaikan Ada jurusan Konseling, pimpinan konseling budi Yang saya belum pernah dengar sebelumnya Dan beliau dengan bersemangat menyampaikan Ini kan karma Caracang Buddha kan sudah memberikan Betul Tapi buku-buku kita kan belum ada Wah beliau tetap optimis ya Kemudian ekonomi budi semua Ini juga belum biasa Karena beberapa orang Anggepannya seperti yang beliau sampaikan Karena Kalau saya sudah sekolah di STABN ini Sriwijaya Lu mau kerja apa? Nah Nanti sekolahnya STABN Yaitu agama Buddha Tapi kerjanya nanti Jadi Jadi pemborong Kerja di toko Kan gak cocok Nah tapi Setelah adanya prodi Ya program studi Misalnya Ekonomi budis Maka nanti kita Di masa depan Tidak kekurangan Diharapkan kita tidak akan kekurangan Dengan ekonomi-ekonomi budis Ataupun para pengusaha-pengusaha budis Yang tentu Mempunyai Nafas-nafas dharma Sebagai Mungkin tadi ya Working Dharma ya Istilahnya Pak Pak Wegli tadi Working Dharma Daripada Talking Dharma Dan Itu nanti akan bisa dihasilkan Oleh Program-program studi Yang ada di STABN Sriwijaya ini Dan mungkin Kalau tadi saya tidak dengar dari beliau Juga masih akan dikembangkan lagi Lebih banyak Ya Nah karena itu Tentu nanti generasi mudas Dan mulai-mulai Wah Ini Saya harus bagaimana ya Anak-anak saya Saudara-saudara saya Atau malah saya lagi Kato Kuliah Pak Kira-kira saya akan di STABN Sriwijaya ya Karena nanti Di sini Kita bisa Belajar Dharma Sekaligus bisa untuk bekerja Dan yang lebih penting lagi Di dalam prinsip Dharma itu Sesungguhnya Saya Membahas Ataupun inti Dharma adalah Kita dilatih untuk Memiliki kecerdasan Mengerima kenyataan Sudara-sudara Apa sebetulnya Kenyataan Kenapa kita butuh Kecerdasan Kecerdasan Tentu Kenyataannya Biasa-biasa Tuh Apa Yang Perlu dikembangkan Kecerdasannya Apa Orang yang Tidak bisa Terima kenyataan itu Orang yang Tidak cerdas Sehingga kita perlu Cerdas Supaya bisa Terima kenyataan Sudara-sudara Kita itu Memang tahu Namanya Kenyataan Hari ini Anda Kenyataannya Duduk Di gedung Perkembangan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Seri Jaya Betul? Betul Ada yang Tidak bisa Terima kenyataan ini Tidak Berarti semua bisa Sudah Terges Jadi Anda ingin Anda selesai Dan Sudah Bagus Pesat Pesat Tuh Hari ini Anda Melihat Kita semua Yang duduk disini Adalah Para Pria Sebagai kenyataannya Betul? Betul Cerdas Sedangkan Yang di depan ini Yang menggunakan Patek-patek Dan beberapa Yang di belakang-belakang sana Yang mungkin biasa Dipanggil ibu-ibu Adalah wanita Kenyataannya Seperti itu Betul? Betul Sudah bisa terima itu? Sudah 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 Berarti Kecerdasan Memberikan Kenyataan Kita Sudah 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 Mudah Sudah height Untuk Sudah N Sudah Sudah Mes sun kalau kita sebagai liar, kita sebagai wanita, kita berada di tempat ini, kita mungkin akan menggunakan kendaraan itu memang kenyataan yang mudah diterima tetapi saudara-saudara kenyataan-kenyataan yang mudah diterima itu bisa menimbulkan problem kalau berubah kalau berubah ya mungkin kalau pria berubah jadi wanita, agak ekstrim wanita berubah jadi pria ya ekstrim tetapi ada yang berada di gedung aula sekolah tinggi agama bunda negeri Sriwijaya ini bisa berubah sekarang berada di sini tadi belum di sini tadi pagi kira-kira yang jam 6 pagi sudah di sini siapa? ada yang hidup? di luar panitia yang jam 6 pagi sudah sampai di sini belum ada di luar panitia yang nanti malam jam 12 malam masih di sini tidak ada sudah-sudah artinya sekarang bisa anda mengirimkan kenyataan bahwa saat ini kita berada di sini tetapi ada beberapa orang seandainya seandainya salah salah membaca informasi acara jadi acara ini dimulai tadi jam 13.30 ya tetap 13.30 anda mengingat salah dikiranya jam 9.30 jadi anda buru-buru dari rumah sampai tidak sarapan oh ini mau mendengarkan Pak Bedi karena kalau Pak Bedi jangan bercerama bersama bantir utamu kalau tadi Pak Bedi ceritanya ke bantir utamu berhenti orang kebanjiran ya saya masih ingat itu ya itu itu karena orang ini memang tidak pernah kebiharaan tapi kalau orang sudah sering acara-acara begini dengar nama saya saya sudah datangkan sudah muat jadi datang ke sini adalah untuk mendengarkan Pak Bedi jadi akhirnya wah ini Pak Bedi akan ngobrol nih akan cerita nih wah ini jam 9.30 langsung belum salah kan belum lama sampai ke sini loh gedungnya kok masih kosong sampai sini kok masih masang-masang depong ya tanya sama panitia yang ngatur cekal-ngatur kecara jam berapa ini 13.30 hah itu baru jam 9.30 saudara-saudara ini baru berubah jadi kita menerima kenyataan bahwa sekarang di STLHB negeri Sriwijaya saat ini kita akan duduk selama beberapa waktu masih ke depan kemudian hp anda bergetal kan sudah dikulis dulu hp suruh disilentkan tak sudah silent belum sudah jadi getal kemudian ada 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 cerita dari rumah ini orang yang mau ngasih kerjaan kamu dateng loh ini proyek besar nih yang kamu tunggu-tunggu ini ayo pulang wah ini pak baby masih ngomong nih ada kisah-kisah yang hebong ini tentang istri yang ditinggal suami ini yang kemudian bisa datang lagi ke questanya ini saya belum denger sampai kumpas ini wah stres kenapa saya tidak bisa membagi diriku menjadi dua satu mendengarkan cerita pak baby yang demikian bagus satu saya pulang untuk terima ordernya di rumah nah saudara-saudara akhirnya gelisah pak baby cerita apa gak ngerti tapi di rumah ngasih kabel yang gak jelas kita hidup di dua tempat yang berbeda dengan satu saat yang besar ini menjadi kesulitan menerima kenyataan saya kenyataannya disini tapi ternyata saya dibutuhkan di rumah aduh timbul kejengkel nah saudara-saudara kisah seperti ini bisa berkembang terus-terus saudara-saudara ada misalnya ada misalnya orang yang tadi wah sudah ada saya nanti kalau pulang dari sini saya dapat proyek besar sudah kalau gitu setelah ceramahnya pak baby saya pulang oke pulang sampai di rumah ternyata yang lo ngasih proyek sudah pulang saya tunggu lama sekali jadi saya tinggal pulang jadi begitu kita dateng ya barusan pulang atuh ceramahnya gak selesai proyek gak dapat dan saudara-saudara kisah-kisah ini bisa menjadi tak terbatas dan ada tentu beberapa kali dalam hidup bisa mengalami seperti ini prinsipnya apa saudara prinsipnya adalah kenyataan seringkali tidak seperti yang kita ingin ngapong keinginan kita sering tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi bisa memahami ini kenyataan yang kita temui ternyata gak sesuai dengan keinginan saya kenyataannya berada disini padahal keinginan saya saya di rumah ada orang yang memberikan proyek kenyataan tidak sesuai dengan keinginan sebaliknya keinginan tidak sesuai dengan kenyataan jadi saya keinginannya tinggal disini untuk mendengarkan ceramahnya Pak Bibi sampai selesai siapa mau klimaksnya gimana nih istri yang ditindak suami menikah lagi ini yang punya anak dan seterusnya ini gimana nih klimaksnya keinginannya seperti itu tapi kenyataan dari rumah terus dipanggil ini loh ini bos kamu ini yang akan memberikan proyek ini gelisah keinginan tidak sesuai dengan kenyataan nah saudara-saudara jarak antara keinginan dengan kenyataan itu yang menentukan tingkat stres seseorang jaraknya semakin besar baru mulai Pak Wedy baru cerita tentang orang yang kebanjiran datang ke wihara untuk mendengarkan ceramah banding utama baru mulai juga dari rumah dapat ayo cepat pulang ayo cepat pulang aduh Pak Wedy masih lama ayo cepat pulang ayo cepat semakin jauh jaraknya antara keinginan dengan kenyataan semakin stres makin tidak jelas Pak Wedy ngomong abang makin tidak bisa fokus karena kita terus buka hp jawab salah rancar dan seterusnya semakin sedikit perbedaan antara keinginan dengan kenyataan semakin tidak stres pas Pak Wedy sudah cerita cerita sudah hampir selesai sudah tanya tadi keluar berapa menit 20 menit kemudian sudah ngomong hampir 20 menit kemudian dari rumah gak kapan ini yang kasih proyek kamu sudah oke tunggu sebentar ini sudah selesai gak stres bisa bayangkan itu nah sedang sedang karena hidup ini sesuai dengan keinginan kita juga pernah stres problemnya kenyataan kita sering berbeda bahkan sering bertolak belakang dengan keinginan kemudian kalau kalau tadi pak beli menyampaikan bahwa orang mau mengkritik kita itu urusannya dia tapi sikap kita menghadapi kritikan itu itu adalah urusan kita ya masih ingat gak itu masih ingat orang mau kritik kita urusan dia saya mau jawab atau tidak itu urusan saya sama dengan kehidupan ini sudah keinginan dengan kenyataan ini sering terjadi perbedaan kenyataan tidak bisa kita ubah itu sudah urusannya kenyataan tapi keinginan itu urusan kita kita bisa ubah nah jadi sekarang bagaimana ini mengubah keinginannya misalnya ayo ini ada kabar di rumah begini ini ceramahnya Pak Bedi penting banget contoh-contohnya bagus-bagus ini artinya bisa saya pakai untuk pelaksanaan zaman dalam kehidupan sehari-hari sudah orang yang mau kasih kerjaan kalau memang itu judul saya nanti selesai acara ini saya akan temui tapi kalau memang dia sudah buru-buru gak bisa ya gimana lagi saya sudah sampai sini nah begitu kita membuat keputusan keinginan kita mulai kita kendalikan maka kita bisa duduk dengan teman ya sudah kenyataannya masih disini atau kita ngambil keputusan oke acara disini saya kalahkan karena memang bos itu saya tunggu-tunggu sudah sebulan maka sekarang saya akan fokus pulang tunggu ya di rumah 5-4 menit lagi saya sampai rumah langsung kita tinggalkan tempat ini dan kita tidak perlu berubah karena kita sudah mengambil keputusan kenyataan apapun juga kita tidak bisa ubah keinginan itu yang kita bisa ubah nah saudara-saudara jadi kecerdasan menerima kenyataan sebetulnya juga menjadi kecerdasan mengendalikan keinginan semakin cepat kita mampu mengendalikan keinginan dan beradaptasi terhadap kenyataan semakin cepat kita mencapai kebahagiaan semakin lambat sulit untuk mengubah keinginan semakin kaku bikinan kita untuk mengubah keinginan semakin berat hidup ini dirasakan karena kenyataan tidak akan berubah saudara-saudara kalau di dalam dunia pendidikan seperti di STRBN Sriwijaya ini kadang-kadang ada orang yang hasil ujiannya kurang bagus ya itu diantara yang masih sekolah ataupun masih mendapatkan pendidikan masih ada berapa banyak satu orang saja dua orang tiga orang ada lima orang ya sepuluh orang tidak ada yang lain tidak ada pendidikan sudah ada sekolah lagi oke sudah tamat nah sudah-sudah ada yang sekolah kemudian ada ujian harapannya orang sekolah itu kalau ujian lulus saya belum pernah mendengar ada opat budaya yang sangat baik penerimaan kenyataannya kemudian punya konsep aku lebih baik tidak lulus karena aku ingin jadi pak rawan kalau semua lulus kasian gurunya tahun depan dia ketemu murid-murid yang terbeda harus kenalan lagi aku adalah seorang pak muam aku akan menjadi gaya bagi guruku untuk mengenalkan kepada siswa-siswa baru jadi aku ujian ini untuk tidak lulus walaupun aku diluluskan oleh guruku dengan jawaban yang kosong semua ini aku tetap gak mau kira-kira gak pernah ketemu orang seperti itu ini jiwa malawan seperti kontennya yang nanti diceritakan oleh pak Bedi semuanya kepingin lulus tapi keinginan bisa berbeda dengan kenyataan jadi orang itu bisa gak lulus lulus kenyataan tidak lulus kemudian kita marah-marah tetap tidak lulus datengi rumahnya dosen tetap tidak lulus mencah kaca sekopat tetap tidak lulus jadi kenyataan tidak bisa kita ubah yang kita ubah adalah keinginan aku ingin lulus aku ingin lulus aku ingin lulus ternyata gak lulus aduh yaudah supaya saya tenang menerima kenyataan maka saya ubah konsepnya saya monokoni dosen saya itu pahlawan sehingga saya mau menolong ibu dan bapak saya supaya tidak beli buku baru baru jadi saya sekarang tinggal di kelas itu pempermudah menerima kenyataan membantu sedikit membangun kecerdasan menerima kenyataan dan itu yang paling sering terjadi di dalam masyarakat namanya rasionalisasi itu yang tadi dalam cerita Pak Wedi disampaikan mudah ya kita sudah berteori tapi nanti kita coba kita hadapi yang sesungguhnya dan beti kita dapat mudahan menerjubung ya karena itu rasionalisasinya mulai berbenturan dengan realita nah saudara-saudara konsep rasionalisasi ini paling sering terjadi Anda yang pernah punya pacar dan sekarang mungkin jadi mantan pacar alias pasangan hidup siapa siapa yang pernah punya mantan pacar dan sekarang menjadi pasangan hidup banyak itu tunjuk jari ternyata hanya 10 orang enggak banyak coba tunjuk jari mantan pacar yang sekarang menjadi pasangan hidup jangan ngomong banyak tunjuk jari ah enggak banyak saya tanya lagi loh ya karena ini kalau enggak banyak saya enggak jadi cerita siapa yang punya mantan pasangan pantan pacar yang menjadi pasangan hidup kalau banyak saya cerita oh banyak oke saya cerita sekarang loh iya dong saya kan enggak bisa ngomong tepuk tangan kalau terus itu aduh loh saya ngomong saya kan enggak bisa ngomong itu nanti saya dikira burung tertati ini saya cukup meminta untuk tunjuk jari waktu anda pacaran itu tentu anda merasa ini cocok pasangan ini kalau saya jadi tokan hidupnya dia seumur hidup cocok pacaran ada yang 3 tahun 5 tahun 7 tahun 9 tahun kemudian menikah beberapa orang mengatakan kepada saya Bante setelah menikah seminggu ternyata beda banget ya sama pacaran yang 9 tahun saya belum tahu bedanya di mana tapi anda tertawa itu apa betul-betul anda merasakan beda semua betul apa salah betul ya saya sebenarnya bukan praktisi saya enggak tahu saya juga enggak perlu tanya sama Pak Wedi yang juga bukan praktisi jadi saya tanya kepada anda minum dulu jangan cakap batuk-batuk kasihan saya saya tanya kepada yang juga praktek yang dulu pacaran ternyata setelah menikah seminggu itu dua tidak jauh pasangan hidup yang anda prolek dengan yang anda pikirkan sebelumnya siapa yang setuju nunjuk jari lima orang yang lima orang ini berarti pasangan hidupnya enggak datang yang datang enggak berani nunjuk daripada pulang saya benjol sudah sederhana orang-orang sering-orang mengatakan seperti itu wah ternyata pacaran itu ketemu yang indah-indahnya sembilan tahun saya ketemu indahnya tapi begitu punya pasangan hidup seminggu langsung saya tahu jembeleknya sampai dimana bunuh kalau saya marah sama dia langsung saya pulang jadi saya enggak lihat muka jeleknya dia tapi setelah jadi pasangan hidup saya marah sama dia saya lihat mukanya jelek dia itu dari hari ini sampai tiga hari ke depan sampai saya nomarkan saya sudah enggak bisa masuk nah saudara-saudara itu keinginan kita adalah pasangan hidup ini selalu indah seperti pacaran tetapi kenyataan beda nah kemudian nomor satu rasionalisasi supaya kita akhirnya bisa terima yaitu ya punya pasangan hidup yang seperti ini kan untuk melatih kesadaran yang sebetulnya saya harus terima kasih loh pasangan hidup saya karena dengan keselenggaraan dan saya bisa bersabar saya itu menjadikan dia sebagai sahabat melaksanakan kamu tanpa pasangan hidup saya marah saya tidak tahu ukuran kesabaran saya tapi ketika pasangan hidup saya marah dan saya bisa tetap tersenyum maka saya hilang potensi saya sebagai Joker kan tapi Pak Wedi kan cerita Joker adalah orang baik yang tersakiti nah jadi karena pasangan hidup saya marah-marah dan saya bisa tetap baik saya hilang potensi saya sebagai Joker saya happy karena itu kemana-mana saya banggakan bahkan saya pemihara saya mengatakan panti inilah guru kesabaran saya 25 tahun menikah tiada hari tanpa ngomel dan saya bisa menerima seperti mana adanya wah luar biasa saudara-saudara itu proses rasionalisasi itu belum masuk kepada hakikat menerima kenyataan tapi sudah lumayan minimal menjadi penghiburan untuk menjembatani antara keinginan dengan kenyataan tetapi di dalam dharma kita bukan diajar untuk rasionalisasi kita diajar menerima kenyataan itu dengan kerewaan pelepasan jadi bukan rasionalisasi yang diutamakan tapi pelepasan yang diutamakan sehingga nanti efeknya kita baru bisa memberikan seluruh kepada lingkungan saudara-saudara pelepasan ini dimulai dengan adalah sekolah minggu jadi pendidikan dharma untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya itu dimulai dari anda mengenal kita mulai dari kerjaan jang pendidikan sekolah minggu kebaktian di sekolah minggu kebaktiannya bagaimanapun juga ini ada guru sekolah minggu nggak disini coba tunjuk jadi guru sekolah minggu satu orang saja dua orang lima orang oke cerah-cerah yang guru sekolah minggu setelah munisi sekolah minggu ada cerita bahwa dan lain sebagainya ada menyanyi-menyanyi dan sebagainya kira-kira ada dana paramita nggak ada jadi lagu kebangsaan lagu wajib umat buddha adalah dana paramita sebelum kenal lagu buddhis apapun juga dana paramita adalah nomor satu dan itu sejak sekolah minggu jadi begitu ada lagu dana paramita sejak sekolah minggu mulai luarkan dari kantong nya nah mulai kantong beredar atau kota atau kardus atau apa masuk ini ini belajar menerima kenyataan bahwa kenyataan tadi di kantong saya ada duit setelah lagu dana paramita duit tindak itu kekuatan lagu dana paramita bagaimana anda sudah pasti tahu keluar dana paramita lagunya jelasan tahu berapa kali putaran kardus itu jalan kalau selama lagunya masih ada bisa keluar terus untung di kita cuma sekali beberapa tepat atau yang tiga kali nah sedang itu dari kecil sehingga kita kemudian dididik nanti kalau sudah dana paramita setiap minggu itu ada waktu-waktu yang lain termasuk dana katina sangga dana di masa katina itu juga sekolah minggu datang semuanya datang mereka datang khusus hanya berdana betul ya urusan dana berapa kita tidak usah pusing karena jumlah tidak penting tetapi kebiasaan berbagi kebiasaan menerima perubahan itu yang paling penting jadi kalau dana paramita sudah bisa kemudian kita pasti pegang kantong atau dompet untuk keluar memindahkan sebagian isi kita kemudian nanti laku katina begitu semua orang sudah pengacu ke depan menyerahkan juga dan lain-lain juga kita menyerahkan kantongnya ini mulai dan kadang-kadang anak sekolah minggu itu ngumpulkan dalam berapa bulan misalnya tiga bulan masa masa dia selalu tiap hari ngumpulkan di hari terakhir masa masa dia membeli jubah untuk dipersembahkan ini pola mengubah pola pikir umat materi perubahan materi ada orang muda pokoknya saya ingin berbagi saya punya materi saya begini tetapi saudara-saudara perubahan ini nanti akan terus berkembang ini akan masuk ke dalam pikiran bahwa sekarang saya mudah merelakan apa yang saya miliki untuk saya berikan kepada yang lain saya sayang dengan materi tapi saya bisa bagikan kepada yang lain dan akhirnya saudara ketika di bihara sandal sepatu tidak kembali ke mobil kita lebih bisa merela kita tidak kemudian mengubah kebiasaan kita kalau ke biara tidak pakai sandal sampai supaya kalau hilang tidak tidak sakit hati atau kalau kita bisa nukerkan dari sandal capek menjadi sepatu biar ada kesempatan tidak kita tetap pakai sandal yang bagus kita tetap pakai sepatu tapi ada satu masa kita datang pakai sepatu pulang pakai sandal capek pernah pernah ngalami pernah ngalami belum kalau belum bagus berarti umat bunda wah umat bunda bagus bagus tapi pernah Anda ngalami datang pakai sandal jepit pulang pakai sepatu pernah pernah kan tadi pertanyaan saya datang pakai sepatu pulang sandal jepit belum pernah berarti pikiran saya oh ini orang-orang tidak pakai sepatu nah sekarang saya balik pernah datang pakai sandal jepit pulang pakai sepatu belum karena kalau belum ini hari minggu ini minggu depan jangan dikenal jadi walking dama bukan talking dama hari ini talking dama besok walking dama ditanya kok sekarang kamu datang pakai sandal mulai pakai sepatu kan walking dama kan katanya pak wedding ambil yang banyak tinggalkan yang jilip lho 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 ya nah nah saudara-saudara jadi sekarang pemberian materi itu hanya awal tetapi kita kemudian membuat satu pola pikir siap berubah siap kehilangan dan ini kemudian yang kita selalu latih sejak sekolah minggu kemudian acara katina dan lain sebagainya itu kemudian mulai kita siap untuk menerima kenyataan sehingga kalau nanti satu ketika misalnya kemarin ada banjir disana kemudian kita merasa aduh meja kebanjiran wah wah rusak yaudah ini hasil anggap saya sudah berganda jadi meja ini sudah saya letakkan di depan rumah siapa yang mau ambil sebagai kayu bakar atau apa ya sudah anggap saya berganda ini sebetulnya sudah bukan rasionalisasi lagi tetapi kita berdasar kemampuan menerima kenyataan tinggal ngomong sama orang lain ngomong Sama keluarga Supaya mereka juga belajar Untuk menerima kenyataan Sehingga akhirnya kita tidak Menyikuti, aduh mejanya baru Beli seminggu, kemudian Kebanjiran, aduh Rusak sayang ya kalau dibuang Lebih baik tetap kita pakai Walaupun sudah rusak Enggak, kamu sudah barangnya rusak Ya kamu kasihkan Kepada mereka yang membutuhkan Mungkin untuk kayu bakar dan lain sebagainya Akhirnya kita bisa Menebas, kita bisa menerima Perubahan Kemudian rumahnya Kebanjiran Siapa disini yang rumahnya Kebanjiran Aduh, Bawedi satu Berapa lagi, akhirnya satu orang Dua orang, tiga orang, empat orang Sudah banyak ya Sudah-sudah orang yang rumahnya Kebanjiran Itu sering ada tanda Ada Ada Batas akhir Air masuk rumah Jadi rumahnya Pak Bedi juga gitu Ya, jadi kalau Pak Bedi Cerita di rumah kemasukan 40 cm Wah, 2007-75 cm Tahun 2000 40 cm Jadi nanti itu di tembok itu ada Darisnya 40 cm Ini bisa ditulis itu 2020 20 2007 Saudara-saudara Kemudian kita Aduh, ini bersihkan rumpang Ini susah Habis Banjir itu paling susah Bersihkannya Karena lumpurnya yang kering itu Wah, tua biasa Nah, saudara-saudara Kemudian kita manggil orang Ya, anggap lah berdana Kan saya sudah biasa Dana orang kita Saya kan sudah biasa Dana kantinan Ya, sekarang saya dana lah Untuk orang-orang di sekitar saya Ya, bantu-bantu bersihkan Sampai pagi-pagi Bagi-bagi Itu sebetulnya Mengubah pola pikir Siap Mengajari Kenyataan Nah, ini yang Segerhana Lama-lama, saudara Lama-lama Itu berhubungan Dengan diri kita Misalnya Saya sakit Wah, saya sakit Sakit luar biasa Kemudian saya pergi ke dokter Saya tidak mengatakan Mada, mahal dokter Sekarang Enggak, saya anggap saya berdana Karena saya sudah biasa Dana orang kita Tiap hari minggu Di sekolah minggu Sampai dewasa Saya sudah biasa Di hari-hari kantina Saya berdana Sekarang saya juga berdana Kepada dokter Saya sakit Saya berdana Saya mulai bisa melakukan Yang lebih baik Tentang diri saya Kemudian orang menyakiti saya Ya kalau tadi Saya punya pasangan hidup Yang menyakitkan Kemudian Saya juga bisa Lakan Ya sudah Saya sudah biasa Berdana materi Yang saya biasa cari Saya bisa kasihkan Apalagi Keakuan Keakuan ini Apa? Ini adalah konsep Ya sudah Kalau dia Mau Ngomong yang Menyakitkan Itu Sudah Terserah Semoga kamu bahagia Kita kemudian berdana Yang bukan materi Yaitu Mendanakan keakuan Kita mulai bisa menerima Ini sebagai kenyataan Bahwa Ya sudah Kamu memang Watakmu seperti itu Ya sudah Aku bisa menerima Sebagai kenyataan Mulai dari Dana materi Berubah Menjadi Dana Keakuan Kemudian Kita tubuh ini Ngorong-ngorong Tadi Anda melihat foto saya Waktu Tahun 86 Foto penampisan Viku 30 tahun Tapi Dari itu Menjadi Banyak perubahan Banyak sekali Banyak sekali Sudah Sudara Ini akan Terus berubah Lama-lama Ini rambut kan Sudah berubah Ini yang paling Saya tumbuh Rambut putih Karena Saya pernah Hitam Dan sekarang Putih Anda yang Hitam Belum pernah Kan putih Palingkan Anda Semir-semir Dikit Saya sudah Tidak pakai Semir Ini belum Sebanyak Bapak itu Atau Ibu itu Kalau nanti Banyak Sebanyak itu Lebih senang lagi Lebih Lihat Lebih Jaksa Nah Sudah Ada Beberapa Orang Sulit Untuk Menerima Perubahan Aduh Kok Ubanku Bercambah Ya Misalnya Aku cabut Cabut Nah Setiap Hari Uban Bertambah Ada orang Mengatakan Kalau ada Ubanku Jangan Dicabut Nanti Bertambah Pernah Dengar Kocok itu Dicabut Atau Enggak Dicabut Bertambah Ubanku Tidak Berdiri Cuma Satu Ya Akan Tambah 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 Saya Enggak Pernah Dicabut Nambah Terus Sudah Sudara Ada yang Takut Dengan Ubanku Kenapa Takut Mengalami Tua Tapi Hanya Ketika Dia Biasa Merelahkan Dengan Biasa Sekolah Minggu Tadi Dengan Relah Materi Katina Relah Materi Kemudian Bisa Memahamkan Orang Akhirnya Dia pun Bisa Menerima Kenyataan Pada Diri Sendiri Bahwa Keinginan Saya Akan Seubah Bukan Kenyataan Ya sudah Saya memang Tua Maka Melakukan Tindakan 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 Yang Cocok Dengan Ketua Saya Jangan Saya Sudah Berubah Gini Mulai Saya Tato Tubuh Saya Saya Kasih Iwang Biar Kelihatan Maco Biar Kelihatan Masih Muda Saya Akan Lakukan Tindakan Yang Cocok Dengan Usia Saya Sehingga Saya Bisa Memberikan Nasihat Kepada Keluarga Saya Dan Bisa Menjadi Petunjuk Apapun Sebagai Tuntunan Bagi Keluarga Saya Nah Itu Adalah Memanfaatkan Menerima Kenyataan Kepuatan Saya Dan Ketika Tua Ini Makin Lemah Tenaga Mulai Berkurang Anda Yang Dulu Naik Turun Tangga Sini Mungkin Cepat Naik Turun Tangga Ini Tiga Latai Cepat Mungkin Pak Margi Lima Tahun Yang Lalu Sekarang Mulai Ngos-ngosan Ya Ya Karena Umur Bertambah Jadi Dulu Lima Tahun Yang Lalu Sepuluh Tahun Yang Lalu Anda Jalan Cepat Gampang Tapi Sekarang Lima Sepuluh Tahun Yang Kemudian Jalan Cepat Sabar Sabar Kenapa Saya Sudah Tidak Kuat Kita Sekarang Gimana Mau Kita Menerima Kenyataan Bahwa Saya Sudah Makin Tua Saya Makin Lemah Kalau Saya Mau Menerima Kenyataan Itu Hidup Saya Lebih Tenang Ya Sudah Saya Akan Berlaku Bertindak Ya Selesai Dengan Kemampuan Saya Dan Ketika Tenaga Saya Mulai Berkurang Sesu Tidak 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 Melakukan Apa Apa Saya Hanya Bisa Berbaring Saya Hanya Bisa Duduk Di Kursi Roda Saya Hanya Bisa Menghabiskan Sisa Usia Kemampuan Saya Jilang Semua Mampu Nggak Saya Menerima Itu Sebagai Kenyataan Kalau Saya Sejak Kecil Saya Sudah Sekolah Minggu Dan Saya Biasa Berbuat Berdana Peranita Ketika Saya Sudah Hari Katina Saya Sudah Berdana Katina Kemudian Saya Sudah Mulai Menerima Tanda Hidup Ini Selalu Berubah Maka Ketika Saya Sudah Tua Dan Saya Sudah Mulai Menunggu Proses Kematian Saya Pun Bisa Menerima Sebagai Mata Dan Ketika Kematian Itu Datang Pada Diri Saya Nafas Ini Mulai Meninggalkan Hidup Saya Saya Pun Bisa Menerima Kenyataan Ketika Saya Bisa Menerima Kenyataan Itu Sebagai Hasil Latihan Dari Sekolah Minggu Berdana Peranita Kemudian Berdana Katina Yang Merupah Materi Tadi Kemudian Terus Berkembang Berdana Keakuan Sampai Kita Mampu Melepas Pada Saat Kematian Maka Hidup Ini Kita Sudah Memiliki Kecercdasan Menerima Kenyataan Dan Ketika Kecercdasan Menerima Kenyataan Ini Kita Bisa Menyiki Maka Yang Ada Hanyalah Kebahagiaan Yang Ada Hanyalah Ketenangan Yang Ada Hanyalah Kedamaian Karena Kita Selalu Bisa Menyesuaikan Antara Keinginan Dengan Kenyataan Kita Menyadari Bahwa Kenyataan Tidak Pernah Bisa Berubah Yang Kita Bisa Ubah Hanyalah Keinginan Begitu Keinginan Bisa Cocok Dengan Kenyataan Bahagialah Hidup Bagaimana Bisa Mencocokkan Latih Kelelahan Karena Kenyataan Tidak Akan Pernah Berubah Kenyataan Adalah Kenyataan Kita Hanya Berkuasa Pada Pikiran Kita Sendiri Keinginan Kita Sendiri Dan Begitu Keinginan Kita Bisa Kendalikan Keinginan Bisa Kita Sesuaikan Dengan Kenyataan Hidup Menjadi Tenang Dan Inilah Yang Menjadi Dasar Untuk Kita Mengembangkan Kecerdasan Menerima Kenyataan Yaitu Menerima Segalanya Sebagaimana Adanya Hidup Hidup Selalu Berubah Karena Itulah Kita Perlu Mengubah Pola Pikir Kita Agar Hidup Kita Menjadi Bahagia Terima Kasih Semoga Benar Terima Terima kasih telah menonton.